Selamat sore bagi mahasiswa yang menyimak video ini, semoga semua dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali pada kesempatan ini untuk mengulas mengenai chapter berikutnya pada maka poin kita. Kaparan saya akan ditampilkan dalam powerpoint berikut. Pada video kali ini, kita akan membahas topik mengenai riset pemasaran global. Poin-poin yang akan kita bahas dalam chapter kali ini adalah yang pertama, memformulasikan permasalahan riset. Yang kedua, adalah riset pemasaran global dengan data sekunder. Kemudian riset pemasaran global dengan data primer. Dan yang keempat, adalah riset pemasaran global dengan mempergunakan internet. Kemudian penilaian ukuran pasar. Dan yang terakhir adalah teknologi informasi pasar yang terbaru. Berikut adalah fakta yang mengilustrasikan bagaimana pentingnya riset pemasaran sebelum memasuki pasar global. Lebih dari 80 tahun setelah melaunching produknya di Amerika, Oreo mulai memperkenalkan produknya di Cina. Namun permasalahannya, penjualan Oreo di Cina tidak menunjukkan perkembangan yang baik selama 5 tahun. Untuk itu, Kraft kemudian mengadakan riset pasar dalam skala yang cukup besar. Dari hasil riset tersebut, Kraft mengetahui bahwa rasa Oreo yang dipasarkan terasa terlalu manis bagi konsumen di Cina. Temuan lainnya adalah, Satu paket Oreo yang berisi 14 biskuit yang dibantrol dengan harga 5 yuan terasa terlalu mahal bagi kebanyakan konsumen Cina. Periset Kraft juga menemukan bahwa penjualan cookies yang berbentuk wafer meningkat lebih cepat dibandingkan cookies yang berbentuk bulat. Dari hasil riset tersebut, Kraft kemudian meluncurkan paket Oreo yang lebih kecil yang dibandrol dengan harga hanya 2 yuan. Dan Kraft juga memperkenalkan versi baru Oreo, yaitu wafer yang berbentuk panjang, yang berisi filling vanilla dan krim coklat, dan di coating dengan coklat. Oreo yang baru ini sangat sukses di pasar Cina, sehingga Kraft juga memutuskan untuk menjual Oreo ini di pasar Asia yang lain, termasuk Australia dan di Kanada. Kisah Kraft menunjukkan bagaimana besarnya manfaat dari riset pasar sebelum memasuki pasar asing. Melewatkan riset atau tidak melakukan riset dalam pengambilan keputusan pemasaran internasional sering menimbulkan kesalahan-kesalahan yang berbiaya besar. Salah satu contoh lain adalah saat Walmart pertama kali memasuki pasar Argentina, kaunter dagingnya menjual T-bone steak, dan bukan menjual ripstrip dan pill rums yang disukai oleh konsumen Argentina. Kemudian kaunter perhiasannya menjual produk perhiasan dengan batu permata, seperti emeral, safir, dan berlian, di mana konsumen wanita Argentina lebih menyukai mengenakan perhiasan emas dan juga perak. Kemudian departemen hardware-nya menjual peralatan dengan 110 volt electric power, sedangkan standar di seluruh Argentina adalah 220 volt. Jelas bahwa Walmart tidak melakukan riset pasar dalam memasuki pasar Argentina. Riset pasar membantu manajer dalam dua hal. Yang pertama adalah untuk membuat keputusan yang lebih baik, karena pemahaman yang lebih baik atas persamaan dan perbedaan antar negara. Yang kedua adalah untuk memperoleh support dari anak perusahaan lokal terkait dengan keputusan pemasaran yang diusulkan. Berbagai metode riset pemasaran yang tersedia bagi riset pasar domestik juga dapat dilakukan dalam konteks global dan cukup efektif. Contoh dari metode tersebut adalah metode riset dengan kuisyoner, riset dengan fokus grup, dan teknik multivariat seperti analisis kluster dan conjoin measurement. Langkah-langkah dalam melakukan riset pemasaran global adalah yang pertama, mendefinisikan permasalahan riset. Kemudian yang kedua, mengembangkan desain dari riset tersebut. Yang ketiga, menentukan kebutuhan informasi, kemudian mengumpulkan data, data sekunder atau data primer, kemudian menganalisis data tersebut dan menginterpretasikan hasilnya. Yang terakhir, melaporkan dan menyajikan temuan dari riset tersebut. Sejumlah tantangan yang dihadapi saat melakukan riset pemasaran global, yaitu yang pertama adalah kompleksitas dari desain riset, karena adanya perbedaan lingkungan antar negara. Yang kedua, tidak tersedianya data sekunder atau data sekunder yang kurang akurat. Yang ketiga adalah waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengumpulkan data primer. Kemudian yang keempat adalah bagaimana upaya koordinasi yang sulit dalam melakukan riset multi-country atau riset di beberapa negara sekaligus. Yang kelima adalah kesulitan untuk menghasilkan hasil riset yang comparable antar negara. Setiap riset dimulai dengan definisi yang cukup jelas terkait dengan permasalahan yang ingin diatasi. Setelah permasalahan riset jelas, permasalahan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa pertanyaan riset yang spesifik. Contohnya adalah studi mengenai positioning product yang dilakukan BMW di pasar Eropa berfokus pada tiga isu berikut. Pertanyaan yang pertama dari riset BMW tersebut adalah apa yang menjadi concern dari konsumen mobil di Eropa? Dan apa yang mereka inginkan pada mobil mereka? Yang kedua adalah apa yang mereka persepsikan mereka dapatkan dari beberapa brand-brand mobil yang tersedia? Dan yang ketiga, bagaimana implikasi dari kedua jawaban tersebut terkait dengan positioning BMW di beberapa negara di Eropa? Kesulitan utama dalam memformulasikan permasalahan riset adalah kurangnya familiaritas terkait dengan lingkungan pasar asing. Hal ini dapat menyebabkan manajer membuat asumsi-asumsi yang salah. Salah mendefinisikan permasalahan riset dan pada akhirnya membuat kesimpulan yang salah mengenai pasar asing. Untuk mengurangi ketidakpastian ini, riset eksploratori pada tahap awal dari proses riset sangat bermanfaat untuk dilakukan. Salah satu metode yang cukup berguna untuk melakukan riset preliminari atau pendahuluan adalah survei Omnibus. Survei Omnibus adalah survei yang dijadwalkan secara reguler dan diselenggarakan oleh agensi riset seperti contohnya AC Nielsen yang memuat berbagai pertanyaan dari sejumlah klien. Klien umumnya adalah perusahaan-perusahaan yang ingin memperoleh informasi-informasi singkat mengenai produknya. Survei dilakukan pada konsumen dalam jumlah sampel yang sangat besar yang dikumpulkan oleh agensi riset tersebut. Kusyoner terdiri atas sejumlah besar pertanyaan pada berbagai jenis topik. Masing-masing klien riset atau dalam hal ini perusahaan dapat mengikut sertakan atau menitipkan satu atau lebih pertanyaan pada survei tersebut dan berbagi biaya untuk memperoleh informasi demografi terkait responden dengan klien-klien lain yang juga terlibat dalam survei. Manfaat utama dari survei Omnibus adalah dari segi biaya. Karena perusahaan-perusahaan yang terlibat berbagi pengeluaran atau expense sehingga biaya untuk masing-masing perusahaan ini dapat ditekan. Di samping itu, hasil dari survei Omnibus ini dapat diperoleh dalam waktu yang cukup singkat. Kemudian, kelemahan utama dari Omnibus Survei ini adalah hanya sejumlah atau hanya terbatas jumlah informasi yang diperoleh oleh klien. Omnibus Survei umumnya cocok diterapkan jika perusahaan ini menanyakan beberapa pertanyaan yang cukup sederhana dan diperlakukan pada jumlah sampel responden yang cukup besar. Omnibus Survei juga merupakan suatu opsi untuk menaksir besarnya potensi pasar untuk produk dari suatu perusahaan di pasar asing saat perusahaan tersebut hanya memiliki budget yang terbatas untuk melakukan riset. berikut adalah ilustrasi dari survei Omnibus di mana coverage geografi dari survei tersebut dilakukan di kota-kota utama yaitu Guangzhou, Shanghai, dan Beijing dan juga di tujuh kota-kota lainnya. Kemudian secara timing survei dilakukan dalam 4 putaran dengan ukuran sampel atau jumlah sampel 500 responden di masing-masing city. Kemudian prosedur samplingnya adalah dengan random probability dan metode face-to-face interview. Hasil yang akan disampaikan kepada perusahaan adalah tabel dan juga gambar-gambar grafik seperti itu dan kemudian informasi demografi termasuk penis kelamin, umur, tingkat pendidikan, status pernikahan, jumlah anggota keluarga, siapa pengambil keputusan pembelian dalam keluarga, kepala keluarga, pekerjaan, dan juga pendapatan bulanan. Contoh dari pertanyaan dalam Omnibus Survey adalah yang pertama, apakah Anda mempergunakan produk X? Seberapa sering Anda mempergunakan produk X? Apa yang Anda sukai dan tidak sukai mengenai produk X? Dan berapa harga yang harus Anda bayar untuk produk X? Dan pernahkah Anda melihat iklan untuk produk Y? Terkait dengan biaya, biaya total bagi klien yang ikut serta dalam Omnibus Survey tergantung pada jumlah pertanyaan yang mereka ikut sertakan. Yang kedua adalah sifat dari pertanyaan, apakah pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. Yang ketiga adalah besarnya sampel atau jumlah sampel. Dan yang keempat, jumlah kota tempat melakukan riset. Kita masuk ke topik bahasan yang kedua, yaitu riset pemahasaran global mempergunakan data sekunder. Sejumlah informasi yang sudah didokumentasikan dan sudah tersedia disebut dengan data sekunder. Sedangkan data primer adalah data yang tidak didokumentasikan dan belum tersedia di mana informasi tersebut harus dikumpulkan dari sumbernya langsung yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari riset. Para periset umumnya akan mengeksplorasi data sekunder terlebih dahulu karena jenis informasi tersebut umumnya tidak membutuhkan biaya yang banyak dan waktu untuk mengumpulkannya dibandingkan dengan data primer. Berbagai sumber data primer dapat diperoleh dari hasil riset pemerintah yang dapat diunduh di website mereka atau riset-riset yang dilakukan oleh agen riset swasta yang juga dapat diperoleh melalui website mereka. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan penggunaan data sekunder. Yang pertama adalah akurasi data. Karena kurangnya pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki beberapa negara berkembang harus bergantung pada mekanisme yang agak primitif untuk mengumpulkan data. Statistik perdagangan internasional juga umumnya tidak mencantumkan aktivitas penyelundupan. Aktivitas penyelundupan tersebut di beberapa kasus justru lebih signifikan jumlahnya dibandingkan perdagangan yang tercatat atau legal. Permasalahan yang kedua adalah umur dari data tersebut. Informasi yang diinginkan mungkin saja tersedia namun sudah kadaluarsa. Beberapa negara mengumpulkan informasi aktivitas ekonominya dalam frekuensi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Artinya mengumpulkan data tidak secara frekuentif. kemudian permasalahan yang ketiga adalah reliability atau kehandalan dari data tersebut. Sebagai contoh otoritas pemerintah dapat saja menyesuaikan harga-harga dari kebutuhan pokok untuk mengukur inflasi sehingga menghasilkan angka yang lebih diinginkan atau menguntungkan. salah satu contoh adalah Argentina pengambil kebijakan moneter di Argentina memperkenalkan indeks harga konsumen yang baru untuk memperbaiki atau membuat rate inflasi lebih baik. Menurut prosedur pengukuran inflasi yang baru tersebut sebuah produk dapat dikeluarkan dari indeks saat harga produk tersebut naik begitu tajam sehingga dengan mengeluarkan produk tersebut akan diperoleh rate inflasi yang cukup stabil. Permasalahan berikutnya terkait dengan data sekunder adalah komparabilitas data. Suatu data sekunder dapat menggunakan satuan yang berupa nilai sementara data sekunder lainnya mempergunakan satuan berupa volume Katakanlah seorang periset ingin memperoleh statistik atau informasi mengenai penjualan minuman keras di Indonesia dan Thailand Di Indonesia data tersebut tersaji dengan satuan nilai atau jumlah rupiah penjualan dari minuman keras tersebut sedangkan di Thailand data tersebut tersedia dalam volume artinya berapa botol minuman keras yang terjual kedua data tersebut menjadi tidak comparable karena mempergunakan satuan yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang lebih baik satuan dari data tersebut harus disamakan terlebih dahulu permasalahan permasalahan lainnya juga adalah dalam beberapa data terkait dengan penjualan minuman keras beberapa negara mencantumkan penjualan champagne sedangkan negara lain mungkin tidak mencantumkan sehingga data-data ini menjadi tidak comparable antar negara permasalahan permasalahan yang kedua adalah lumping data atau mengumpulkan data dalam jumlah yang besar atau berbagai macam data dalam satu data yang utuh contohnya adalah petugas pencatatan data selingnya mengumpulkan statistik beberapa variable dalam kategori yang sangat luas contohnya jika ingin mengetahui seorang periset yang ingin mengetahui tingkat penjualan minuman keras satu negara akan menemui kesulitan karena data yang tersedia hanya data yang sangat luas yaitu data penjualan minuman di negara tersebut data tersebut termasuk di dalamnya data penjualan minuman dalam kemasan minuman keras minuman berenergi dan yang lain-lain dan data tersebut tidak dikategorikan berdasarkan kategori tersebut namun dijadikan satu dalam kategori yang luas sehingga hal tersebut menyulitkan dalam mengambil informasi yang lebih spesifik seperti berapa angka penjualan minuman keras tadi jadi lumping data ini menyebabkan berkurangnya kebermanfaatan data untuk keperluan riset pemasaran internasional kita masuk ke materi berikutnya yaitu riset pemasaran global mempergunakan data primer data primer dapat dikumpulkan melalui beberapa cara yang pertama adalah melalui fokus grup yang kedua riset survei yang ketiga riset observasi dan yang keempat tes pasar fokus grup adalah diskusi terstruktur dalam grup kecil dari target pelanggan atau konsumen umumnya 8-12 orang dan terkadang lebih diskusi ini dipasilitasi oleh moderator profesional tujuan dari diskusi fokus grup ini adalah untuk menghasilkan informasi yang dapat memandu pelaksanaan riset kuantitatif tujuan lainnya adalah untuk memperoleh informasi mengenai peluang kembangan produk baru atau untuk menguji konsep produk baru yang sedang dikembangkan dan informasi-informasi lainnya kita bahas metode riset yang pertama yaitu riset survei hal-hal yang penuh diperhatikan dalam melakukan riset survei yang pertama adalah desain kusyona mencakup diantaranya terjemahan terjemahan kusyona yang baik di satu negara sangat penting karena dengan terjemahan yang baik responden dapat memahami isi kusyona tersebut dengan baik sehingga memberikan respon sesuai dengan yang diinginkan beberapa teknik untuk membuat terjemahan yang baik atau menghasilkan terjemahan yang baik adalah back translation yang sudah kita bahas sebelumnya dan parallel translation isu yang kedua adalah skalar equivalence perlu diperhatikan bahwa skor yang tinggi yang diberikan di satu negara tidak serta-merta berarti skor yang tinggi di tempat lain contohnya adalah masyarakat dari atau konsumen dari Amerika Latin mereka cenderung menggunakan skala yang besar contohnya adalah responden yang kurang berminat atau kurang tertarik kemungkinan masyarakat akan memberikan nilai 7 sampai dengan 8 pada kusioner di sisi lain konsumen Asia cenderung bergravitasi pada skala di tengah-tengah isu berikutnya adalah pada beberapa negara masyarakat memandang angka 1 sebagai angka yang menunjukkan nilai yang terbaik dan angka di ekstrim yang berikutnya atau di end point yang berikutnya adalah skala yang terendah sebaliknya di negara yang berbeda angka 1 dianggap buruk mencerminkan nilai yang buruk dan angka yang lebih besar mencerminkan nilai yang lebih baik sehingga riset perlu memperhatikan skala yang didesain di masing-masing negara dan perlu juga mencantumkan bahwa angka 1 itu menggambarkan nilai yang seperti apa apakah sangat baik atau sangat buruk kemudian isu berikutnya adalah sangat penting untuk mengetes kusioner sebelum disebarkan atau melakukan pretest pretest adalah satu-satunya cara untuk menemukan kesalahan pada kusioner dan memperbaikinya sehingga tidak berujung pada kesalahan-kesalahan yang akhirnya nanti akan memunculkan biaya yang besar isu yang kedua dalam riset survei adalah sampling plan atau rencana sampling rencana sampling pada dasarnya berpusat pada tiga isu berikut yang pertama adalah siapa yang akan disurvey atau siapa yang menjadi target populasi ini disebut dengan unit sample atau sampling unit yang kedua adalah berapa orang yang harus disurvey ini mencerminkan ukuran sample dan yang ketiga bagaimana cara mengambil responden dari target populasi ini disebut dengan prosedur sampling keputusan akan ketiga isu di atas akan ditentukan oleh kepentingan untuk menyeimbangkan antara biaya yang dibutuhkan yang dikeluarkan reliability data dan juga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan survei isu ketiga dalam riset survei adalah metode kontak metode kontak yang umum digunakan adalah online surat telepon dan interview beberapa faktor dapat menjelaskan mengapa sejumlah metode dapat efektif di sejumlah negara dan beberapa metode lainnya tidak efektif norma budaya sering membuat beberapa metode pengumpulan data menjadi tidak efektif contohnya konsumen Jerman cenderung kurang menyukai interview telepon untuk melakukan survei dibandingkan dengan konsumen di negara-negara Eropa lainnya berikutnya adalah telepon yang dilakukan pada siang hari tidak akan efektif di Arab Saudi karena norma sosial mengharuskan bahwa istri tidak boleh merespon panggilan dari orang asing kemudian di banyak negara berkembang kurang berkembangnya infrastruktur menjadi hambatan utama dalam melakukan riset pasar kurangnya layanan telepon di banyak negara berkembang menciptakan tantangan dalam melakukan survei melalui telepon mempergunakan internet untuk mengumpulkan data kusioner juga dapat terhambat karena kurangnya infrastruktur internet atau kurangnya akses internet di negara berkembang atau rendahnya level literasi teknologi masyarakat setempat isu berikutnya adalah pengumpulan informasi pengumpulan data primer dapat terhambat karena adanya bias yang terkait dengan responden ataupun interviewer masalah yang utama dalam penyebaran kusioner adalah responden yang tidak ingin merespon undangan survei dikarenakan alasan keengganan untuk berbicara dengan orang asing atau ketakutan atas kerahasiaan data pribadinya dan bias-bias budaya yang lain satu-satunya cara untuk mengatasi non-respon ini adalah atau ketidakmauan responden untuk merespon survei adalah dengan memperbesar ukuran sampel artinya jika ukuran sampel yang diinginkan pada suatu studi adalah 300 umumnya kusioner yang disebarkan adalah 2 kali lipatnya atau 600 untuk mengatasi masalah non-respon ini isu yang kedua adalah kortesi bias yaitu keinginan untuk ramah terhadap orang lain bias ini umum terjadi di Asia dan Timur Tengah responden merasa memiliki keharusan untuk memberikan respon yang dapat sekiranya membuat interviewer merasa senang kemudian bias berikutnya adalah social desirability bias di mana responden berusaha untuk membuat interviewernya terkesan atau berusaha untuk mencerminkan status sosial tertentu dalam responnya umumnya contoh pertanyaannya adalah berapa income bulanan ini umumnya terjadi social desirability bias di mana responden beberapa menggelembungkan angka tersebut kemudian akan sangat berguna atau bermanfaat untuk melakukan redundansi artinya menanyakan pertanyaan yang sama dalam cara yang berbeda di beberapa bagian questionnaire dengan cara ini periset dapat meng-crosscheck validitas dari jawaban responden apabila jawaban responden tidak konsisten maka responden tidak valid namun jika jawaban responden konsisten di beberapa pertanyaan tersebut maka respon tersebut adalah valid metode riset berikutnya untuk memperoleh data primer adalah riset observasi dalam riset observasi riset umumnya berbaur dengan komunitas lokal atau masyarakat yang akan mereka pelajari tujuan utamanya adalah untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dengan cara berpartisipasi dalam keseharian dari orang-orang atau komunitas yang dipelajari informasi yang diperoleh dari riset observasi ini seringnya merupakan informasi baru yang tidak tertikirkan sebelumnya dan informasi seringnya lebih akurat dan valid dibandingkan dengan survei slide berikutnya mengilustrasikan atau menggambarkan bagaimana Nokia mempergunakan riset observasi untuk mempelajari komunitas di target marketnya untuk mendesain mobile phone yang baru Nokia design terdiri atas 250 orang di seluruh dunia yang mempergunakan riset perilaku konsumen untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam pengembangan mobile phone yang baru pertanyaan riset dapat berfokus pada perilaku saat ini atau pada area-area di mana potensi-potensi pengembangan mungkin terjadi proses dimulai dengan sejumlah tim antropologis dan psikologis yang akan menghabiskan waktu dengan masyarakat lokal untuk lebih memahami bagaimana masyarakat lokal berperilaku dan bagaimana mereka berkomunikasi informasi yang diperoleh dari riset observasi tersebut akan membantu Nokia untuk menemukan pola-pola perilaku yang baru yang terjadi di masyarakat dan kemudian akan diterjemahkan menjadi desain produk yang baru satu studi mengamati bagaimana perilaku orang-orang dalam men-sharing suatu objek untuk studi ini Nokia memilih dua budaya yaitu Indonesia dan Uganda untuk projek Uganda para periset Nokia ingin menghabiskan waktu di kota Kampala di desa nelayan yang terpencil dan juga di desa tanpa konektivitas mobile riset ini berlangsung selama 10 hingga 12 hari dengan riset tim yang terdiri atas 2 atau 3 orang dari Nokia 1 atau 2 orang local guide dan 6 orang mahasiswa universiti pada setiap kota periset Nokia mengobservasi dan menginterview sekitar 30 orang lokal salah satu temuan yang cukup mengejutkan dari riset tersebut di negara berkembang tersebut adalah bahwa asumsi dimana mobile phone atau telepon dimiliki dan digunakan oleh satu orang saja ternyata tidak benar karena adanya hambatan biaya maksudnya adalah harga handphone yang cukup mahal sehingga mobile phone di negara berkembang ini seringnya dibagi atau dipergunakan secara sharing sebagai hasilnya Nokia mendesain telepon yaitu Nokia 1200 dan 1208 dengan penggunaan sharing sebagai prioritas utamanya telepon ini berisikan address book yang dapat di sharing sehingga para user dapat menyimpan kontak-kontak mereka secara terpisah dari kontak-kontak orang lain dan terdapat fitur call tracker yang memungkinkan setiap orang untuk melakukan preset time atau cost limit pada setiap panggilan hingga dapat mengeset berapa lama mereka akan melakukan panggilan tersebut dan berapa biaya yang mereka akan keluarkan di panggilan tersebut fitur lainnya termasuk keypad untuk melindungi telepon dari debu dan juga special grip yang memudahkan pegangan handphone tidak terlepas untuk coping dengan kondisi cuaca yang panas kemudian satu kali klik ke center atau center yang dapat diaktifkan dengan hanya satu kali touch atau klik jika terjadi power outage atau listrik yang padam dan demo mode juga disediakan untuk memfasilitasi para pengguna agar dapat mempelajari dengan cepat bagaimana menggunakan telepon tersebut bahan berikutnya adalah memanfaatkan internet dalam riset pemasaran global internet tidak diragukan lagi merupakan sumber data sekunder yang paling lengkap dan terbesar dan juga internet merupakan sumber yang berbiaya murah dalam hal riset untuk memperoleh data primer biaya rendah dari survei online dibandingkan dengan survei offline jelas-jelas merupakan faktor pendorong utama dibalik peningkatan dari riset pasar global yang dilakukan secara online bahan berikutnya adalah pro dan kontra terkait pemana internet dalam riset pemasaran global keunggulan yang pertama adalah sampel dalam jumlah yang besar mungkin dapat dikumpulkan dalam waktu yang cukup singkat kedua adalah akses global dari internet dimana internet telah diakses oleh masyarakat secara global keunggulan yang ketiga dalam hal biaya dimana di banyak kasus survei online dapat dilakukan dengan lebih murah dibandingkan dengan menggunakan metode-metode survei lainnya dan juga biaya seringnya tidak terkait atau terikat dengan skala riset dimana survei berskala besar tidak membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan survei berskala kecil keunggulan keempat adalah anonimitas dimana responden dapat menjadi anonim hal ini bermanfaat untuk topik-topik yang sensitif dimana responden cenderung enggan untuk melakukan interview face-to-face keunggulan berikutnya adalah dalam proses analisis data dimana data yang diperoleh dari survei online dapat langsung di load di alat statistik yang dipergunakan sehingga preset tidak perlu lagi meng-input secara manual data yang diperoleh dari survei hal ini menghemat waktu dan juga menghemat tenaga keunggulan berikutnya adalah online research atau survei umumnya dapat diselesaikan dalam waktu yang cenderung singkat berikutnya kita akan bahas mengenai kelemahan dari internet dalam riset pemasaran global yang pertama dari segi infrastruktur dimana di banyak negara akses terhadap internet masih sangat terbatas dimana tidak semua masyarakat memiliki akses internet sehingga menyulitkan pemasar untuk melakukan riset secara online kelemahan yang kedua adalah keterwakilan sampel untuk survei website random atau untuk email survei keterwakilan dapat menjadi suatu issue katakanlah suatu riset melakukan stratified sampling yang menginginkan responden dalam persentase tertentu yaitu responden dengan pendapatan bawah 20% menengah bawah 20% menengah atas 25% dan pendapatan di skala atas 25% namun hal ini akan sulit dilakukan jika menggunakan random website survei dimana responden yang mengisi survei belum tentu dapat memenuhi persentase yang diinginkan oleh periset kelemahan yang ketiga adalah masalah waktu yang dibutuhkan untuk mendownload halaman survei berikutnya adalah permasalahan teknologis seperti alamat email yang tidak benar atau koneksi internet yang buruk berikutnya adalah low response rate atau tingkat respon yang sangat menggunakan internet survei dimana para responden tidak ingin mengisi survei atau responden dapat berhenti di tengah-tengah survei kelemahan berikutnya adalah mungkin dapat terjadi multiple response atau beberapa kali respon dari responden yang sama artinya responden mengisi suatu questionnaire lebih dari sekali umumnya ini untuk questionnaire atau survei-survei yang menawarkan hadiah sejumlah metode yang bermanfaat dalam riset pasar global termasuk diantaranya yang pertama survei online dengan survei website random pengunjung pada suatu website diminta untuk mengisi questionnaire apabila mereka setuju mereka akan diarahkan ke suatu halaman website dimana survei tersebut diposting yang kedua adalah survei website panel survei ini bergantung pada panel responden dimana masing-masing anggota panel memiliki alamat email saat mereka layak untuk mengisi suatu survei anggota panel tersebut dikontak melalui email dan diminta untuk melengkapi survei tersebut yang dapat diakses mempergunakan suatu password metode yang ketiga adalah web visitor tracking dimana server secara otomatis mengumpulkan sejumlah informasi yang cukup banyak mengenai perilaku survei website dari para pengunjung contohnya seperti jumlah waktu atau lamanya waktu yang dihabiskan oleh pengunjung pada masing-masing halaman produk-produk apa yang mereka klik dan sebagainya pemasar dapat mengakses dan menganalisis informasi ini untuk merancang konten komunikasi yang sesuai dengan masing-masing pengunjung bahan berikutnya adalah menaksir ukuran pasar saat pemasar akan memutuskan apakah untuk memasuki satu negara atau tidak salah satu penentu utamanya adalah potensi pasarnya bagi banyak industri dan juga negara berkembang informasi terkait dengan permintaan pasar seringnya tidak tersedia dalam situasi tersebut pemasar perlu menaksir ukuran pasar dengan cara-cara yang sederhana cara yang pertama adalah metode analogi metode ini dimulai dengan memilih suatu negara yang memiliki level perkembangan ekonomi yang sama dengan negara target dan dimana ukuran pasar di negara ini diketahui metode ini berdasarkan atas premis bahwa hubungan antara permintaan terhadap suatu produk dan indikator suatu indikator contohnya adalah permintaan terhadap produk yang terkait adalah sama di kedua negara ilustrasi dari metode analogi adalah katakanlah suatu pemasar ingin memasarkan DVD player di Ukraina maka pemasar tersebut pertama-tama perlu untuk mencari negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang sama dengan Ukraina dalam hal ini diasumsikan Polandia kemudian pemasar perlu mencari informasi produk apa yang dapat mencerminkan besaran pasar dari DVD player diperoleh TV berwarna dimana tingkat penjualan TV berwarna akan mencerminkan atau paling tidak sejalan dengan tingkat penjualan dari atau permintaan dari DVD player sehingga diperoleh persamaan seperti tertera pada slide yaitu DVD player demand di Ukraina per penggunaan TV berwarna di Ukraina akan sama dengan permintaan DVD player di Polandia per penggunaan TV berwarna di Polandia jadi untuk memperoleh angka permintaan DVD player di Ukraina atau besaran pasar DVD player di Ukraina pemasar perlu memasukkan angka-angka berikut yaitu berapa TV berwarna yang digunakan di Ukraina dikali dengan permintaan DVD player di Polandia per penggunaan TV berwarna di Poland fungsinya adalah pemasar telah memiliki data-data tersebut bagian sulit dari metode analogi ini adalah dalam menemukan negara yang comparable dengan negara target dalam hal ini Polandia dan kemudian bagian lain yang juga sulit adalah menemukan indikator yang mampu menentukan atau mencerminkan demand dari produk tertentu dalam hal ini adalah indikator yang digunakan adalah jumlah TV berwarna yang digunakan metode berikutnya adalah trade audit cara ini merupakan suatu alternatif untuk menaksir besarnya pasar berbasis pada data produksi lokal data impor dan juga data ekspor terkait dengan suatu produk yang ingin diteliti jadi persamaannya adalah ukuran pasar suatu produk di negara A sama dengan produksi lokal dari produk tersebut ditambah impor dari produk tersebut dikurangi dengan ekspor produk tersebut ini adalah kisaran dari tingkat permintaan produk tersebut di negara A metode berikutnya adalah metode chain ratio metode ini dimulai dengan angka dasar sebagai estimasi dari ukuran pasar suatu negara katakanlah seluruh populasi dari suatu negara angka dasar ini kemudian dikurangi dengan mengaplikasikan string atau change untuk memperoleh estimasi potensi pasar yang lebih akurat untuk mengindustrasikan prosedur ini mari kita lihat perhitungan ukuran pasar potensial di Jepang untuk produk Nikoret Gam Nikoret Gam adalah produk substitusi untuk rokok atau nikotin yang dipasarkan oleh Glexus Milkline total populasi di Jepang katakanlah 127 juta kemudian target pasar dari Nikoret adalah perokok dewasa dan penduduk yang berusia 15-64 tahun atau yang dianggap dewasa di Jepang adalah 67,5% dari populasi total di Jepang kemudian smoking rate di Jepang adalah sekitar 31% artinya 31% dari orang dewasa merokok mempergunakan chain ratio method kita kemudian dapat memperoleh estimasi dari potensi pasar Nikoret di Jepang sebagai berikut dalam gambar ditunjukkan bahwa metode dimulai dengan total populasi yaitu 127 juta ini kemudian dikalikan 67,5% yaitu jumlah orang dewasa di Jepang sehingga diperoleh angka 85,6 juta orang angka ini kemudian dikurangi lagi dengan string yaitu 31% dimana tingkat atau rate smoking di Jepang atau jumlah orang yang merokok di Jepang adalah 31% sehingga dikalikan dengan 31% diperoleh angka 26,5 juta orang jadi ini 26,5 juta ini adalah taksiran dari potensi pasar Nikoret Gam jika memasuki pasar Jepang metode berikutnya adalah metode analisis regresi untuk melakukan regresi pemasar pertama kali perlu memilih sejumlah variabel yang mempengaruhi tingkat permintaan dari produk yang dimaksud pemasar kemudian mengumpulkan data atas variabel-variabel tersebut dan juga ukuran pasar di sejumlah negara dimana produk tersebut sudah dipasarkan dengan data-data tersebut pemasar kemudian dapat mengkalkulasi dan menghasilkan suatu rumus regresi yang memungkinkan pemasar untuk menghitung dan memprediksi ukuran pasar di negara target ilustrasi dari analisis regresi adalah sebagai berikut katakanlah suatu perusahaan elektronik HGZ yang berbasis di Eropa mempertimbangkan untuk menjual DVD player di negara-negara di semenanjung Balkan perusahaan ini kemudian mengumpulkan informasi atas penjualan tahunan DVD player di 15 negara Eropa dimana mereka telah memasarkan produknya sebagai variable predictor perusahaan memilih dua variable yang pertama adalah GDP berkapita atau produk domestik bruto berkapita dan jumlah TV berwarna yang setelah beredar di masyarakat mempergunakan data-data tersebut sebagai input yaitu data penjualan DVD player data GDP berkapita dan data jumlah TV berwarna yang beredar di masing-masing dari kelima belas negara tersebut kemudian diperoleh persamaan regresi sebagai berikut yaitu penjualan DVD player secara tahunan sama dengan 13,3 ditambah 2,43 dikali perkapita income ditambah 1,25 dikali jumlah TV yang beredar jadi untuk memperoleh taksiran dari besaran pasar di negara target memasar tinggal memasukkan angka-angka yang diperlukan dalam rumus berikut yaitu jumlah income perkapita di negara target dan juga jumlah TV berwarna yang beredar di negara target bahasan berikutnya adalah teknologi informasi pasar terbaru yang pertama adalah point of sale store scanner data perusahaan seperti AC Nelson mengumpulkan data pergerakan penjualan dari rekaman scanner check out di sejumlah toko retail data ini kemudian diproses untuk menghasilkan informasi mengenai pergerakan penjualan mingguan dan pangsa pasar dari masing-masing merek yang kedua adalah behavior tracking yaitu mempergunakan software untuk men-track aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pengguna internet aktivitas yang di-track adalah halaman-halaman yang dikunjungi kemudian konten-konten yang dilihat dan juga topik-topik yang di-search dan juga pembelian-pembelian terdahulu informasi ini kemudian diproses untuk menghasilkan suatu profil konsumen atau consumer profiling dari profil ini konsumen kemungkinan akan menerima iklan-iklan yang berkaitan dengan topik-topik yang di-search di internet sebelumnya dan juga produk-produk yang dibeli sebelumnya ada kemungkinan bahwa jika Anda mengetik di Google mengenai tiket pesawat dari Denpasar ke Bandung maka pada pencarian Anda berikutnya di browser untuk topik yang berbeda atau Anda mengunjungi suatu website yang berbeda akan muncul pop-up ads atau ad banner di website tersebut yang mengiklankan situs-situs yang menjual tiket dan pasar Bandung jadi topik yang ketiga atau isu yang ketiga adalah pergeseran dari pemasaran masal ke pemasaran mikro pemahaman yang lebih baik mengenai perilaku belanja dan juga perilaku viewing pengguna internet telah mentransisikan fokus atau menggeser fokus dari pemasaran masal ke pemasaran individual teknologi informasi terbaru yang telah dipaparkan sebelumnya memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi-strategi marketing mereka yaitu strategi pricing strategi produk strategi promosi dan iklan mereka ke masing-masing konsumen sesuai dengan consumer profiling yang dimaksud di atas jadi pemasaran database memberikan peluang atau kesempatan bagi perusahaan untuk memulai direct contact dengan konsumen mereka demikian paparan saya pada chapter ini semoga dapat diterima dan dipahami dengan baik kita berjumpa kembali di video berikutnya terima kasih atas atensinya dan selamat selamat menikmati